Intro Pemirsa peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di mana seorang istri tewas di tangan suaminya sendiri Jasad korban pertama kali ditemukan di sebuah kamar kontrakan dengan luka sayatan senjata tajam di lehernya dan berikut liputan tim penyikap tabir dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Ya saat ini saya mandiin, saya ngayak, saya pindahin ke kasur Untuk motif dari pembunuhan ini itu murni karena sakit hati dan dipicu oleh faktor ekonomi Waktu udah pisah itu, enggak lah, mau cerai aja Tapi kenapa tiba-tiba datang lagi itu nyambung lagi Hampir kebanyakan, kisruhnya sebuah rumah tangga berawal dari faktor ekonomi Kurangnya pendapatan yang berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga terkadang membuat seorang suami merasa tertekan Bahayanya, dalam keadaan seperti ini bisa saja seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung keluarga berubah peran menjadi seorang pembunuh berdarah dingin Cerita inilah yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Nando Kusuma Wardana, pria berusia 25 tahun ini tega menghabisi nyawa istrinya pada 7 September 2023 lalu Pada malam itu, dengan kejam Nando menyayat leher sang istri ketika dua anaknya yang masih balita sedang tertidur lelam Saat itu Nando kalah Perkataan sang istri yang dianggap merendahkan martabatnya sebagai seorang suami jadi pemicunya Untuk motif dari pembunuhan ini itu murni karena sakit hati dan dipicu oleh faktor ekonomi Jadi korban dan tersangka berdasarkan keterangan saksi di lapangan bahwasannya mereka berdua sering cekcok terkait masalah ekonomi Usai melakukan pembunuhan Nando pun akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat di antara kedua orang tuanya Saat itu tersangka didampingi oleh kedua orang tuanya mendatangi Mako Polsek Cikarang Barat Dan saat itu tersangka menjelaskan bahwa telah melakukan tidak pidana pembunuhan yang didahuli oleh kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sahnya yang bertempat di salah satu kontrakan di Jalan Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Nando Kusumawardana Di antaranya pisau yang digunakan untuk membunuh dan kasur tempat Nando membaringkan jasad istrinya Untuk barang bukti yang telah kita sita dari kejadian Pertama adalah satu bilah pisau yang digunakan oleh tersangka untuk membunuh korban Satu potong kaos suara putih Satu set pakaian yang digunakan oleh korban Gayung berwarna jingga orange Satu buah pampers Dan satu buah pakaian anak yang pertama yang digunakan untuk mengelap darah korban Lalu kasur lipat, handuk, dan bantal Mega Suryani Dewi Wanita berusia 24 tahun inilah yang menjadi korban keberingasan suaminya Nando Kusumawardana Mega dihabisi di dalam kamar kontrakan yang berlokasi di kampung Cikendokan RT 1 RW 4, Desa Sukadanu, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Mirisnya saat kejadian dua tetangga kontrakan Mega sama sekali tak bertindak Mereka menganggap kalau pertengkaran antara Mega dan Nando Merupakan masalah keluarga yang tak perlu dicampuri Pada malam itu saya dibangunin sama Hansi Peringkungan Terus kata Hansi Peringkungan Pak Kadus ada pembunuhan Dimana? Hari ini dekat dari Pak Kadus Yaudah saya bangun Saya sampering kemarin kan Sama RT RW Ternyata udah banyak mobil Dari Pak Polisi nih Udah ada disini udah mau disihin Jadi sementara ini Yang saya tahu cuma itu Pak Untuk perkembangan selanjutnya belum tahu Dan warga pun semua disini belum pada tahu Ya kalau menurut informasi sih emang Saya dapat dari polisi Ya waktu malam itu dibawa Pak ke kantor polisi Boleh nyerahin diri Nando Kusumawardana kini jadi pesakitan Ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya Ancaman hukuman berlapis pun menjerat pria beranak dua ini Untuk pasal kita sangkakan Tersangka pasal 339 KWP Sub pasal 338 KWP Dan pasal 5 Junto pasal 84 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Dan ancaman hukuman 20 tahun penjara maksimal seumur hidup Lalu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi Dan apa yang membuat Nando bisa berbuat keji kepada istrinya Tim menyingkap tabir coba meminta keterangan langsung dari Nando Yang kini ditahan di Polsek Metro Cikarang Barat Kami bertemu langsung dengan Nando di Polsek Metro Cikarang Barat Lalu bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi pada kamis malam 7 September 2023 itu Dengan tangan terikat borgol Nando pun mulai menceritakan alasan kenapa ia membunuh istrinya Nando Kusuma Wardana, suami yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri Mengaku kesal karena kerap direndahkan oleh sang istri Persoalan perbedaan pendapatan selalu menjadi bahan pertengkaran pasangan suami istri Nando Kusuma Wardana dan juga Mega Suryani Dewi Ya saat ini saya mandiin, saya ngayak, saya pindahin ke kasur Untuk motif dari pembunuhan ini itu murni karena sakit hati dan dipicu oleh faktor ekonomi Waktu udah pisah itu, udah lah mau cerai aja Tapi kenapa tiba-tiba datang lagi itu nyambung lagi Nando Kusuma Wardana, sang pembunuh istri di Bekasi Ternyata kesal lantaran merasa harga dirinya direndahkan Saat itu Nando yang baru pulang mencari nafkah Terlibat cekcok mulut dengan istrinya, Mega Suryani Dewi Menurut Nando, saat pertengkaran hebat itu terjadi Mega sempat mengeluarkan kata-kata kasar yang membuatnya tersinggung Nando naik pitam Mega kemudian dianiaya dan ditarik ke ruang belakang kamar kontrakannya Saya baru pulang pojol dari pagi sampai malam jam 9 Di perjalanan ke arah rumah kontrakan TKP Itu menanyakan hal ada tentang pendapatan gitu Gimana cuma pendapatan, cuma buat ketiban aja Saya diam dari situ, tidak ada yang ngobrol lagi Pada saat saya sudah di rumah kontrakan di TKP Saya terjadi adu cekcok dulu Cekcok sampai membawa harga diri saya gitu Entah pakai bahasa kasar gitu Abis itu saya gambar, saya tarik itu rambutnya Saya bawa ke dapur, saya langsung terkam Tidak ada yang menarikkan diri atau ini enggak ada Saya ngayak gitu ya, saya pindahin ke kasur Di atas kasur, saya bandingin biar bersih leher tersebut Sudah, enggak ada menarikkan diri atau ini enggak ada Berarti langsung pulang ke rumah kontra dan mengandungkan Betul Nah setelah itu laporan kesini itu gimana ceritanya? Menyerahkan dirinya Menyerahkan diri, saya udah langsung kesini Itu gimana ceritanya? Ya saya meminta maaf, udah yuk kita ke polisi Ini pikirin kuat Kuat disini kuat Saya minta maaf Terus untuk keluarga armahum Saya minta tolong titipi Nitip anak saya Saya minta maaf Saya minta maaf Suatu saat nanti misalnya anak saya nanya Jujur saya, jujur saya, jujur Jujur Enggak apa-apa saya melakukan, saya yang tanggung jawab Ternyata, Nando sudah sejak lama berlaku kasar kepada Mega Kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Nando pun Sempat dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Namun, karena masih memikirkan kedua orang anaknya Mega pun kerap membatalkan rencana perceraiannya dengan sang suami Ya saat ini saya, saya mandiin Saya ngayak, saya pindahin ke kasur Untuk motif dari pembunuhan ini Itu murni karena sakit hati Dan dipicu oleh faktor ekonomi Waktu udah pisah itu Udah lah, mau cerai aja Tapi kenapa tiba-tiba datang lagi itu Nyambung lagi Melihat video yang kami dapat dari media sosial milik korban Sepertinya pasangan suami istri Nando Kusumawardana dan Mega Suryani Dewi Merupakan keluarga kecil yang bahagia Namun siapa sangka Dibalik semua itu Ternyata Nando merupakan seorang suami yang ringan tangan Akhir cerita ke saya Itu September, Oktober tahun lalu Itu yang sampai rambutnya dibondolin Dipotong-potong sakitnya sampai lari-larian Itu sih yang paling parah Saya bilang, udah lapor polisi aja Nah terus kan dia nanya Kalau ada biaya nggak kayak gitu-gitu Terus saya bilang Nggak ada kok justru nanti malah dibimbing Di situ nanti sampai sana diarahin Harus kemana-kemananya Ke unit PPA kayak gitu Terus akhirnya sama Almas Rum dijalani sih Ditonjol di bagian muka Terus ditendangin bagian badan Perihal kekerasan dalam rumah tangga Yang dialami Mega Juga sempat diungkapkan Linda Ibu korban Saat kami temui Linda berkisah Soal ketidakharmonisan rumah tangga anaknya itu Walaupun habis lahiran nih Habis lahiran nih Itu sempat teribut sama adeknya Karena adeknya ngeliat Mega di KDRT itu adeknya ngeliat Terus mereka akhirnya Adeknya nggak terima Sampai bakuhan sama adeknya Nah dari situ Nando pergi Nggak kembali Habis lahiran itu nggak kembali Itu pisah itu lama Hampir satu tahun pisah Tapi kenapa tiba-tiba Main lagi kesini Nengokin anaknya Kok bisa balik lagi gitu Waktu udah pisah itu Udah lah mau cerai aja gitu Ya udah urusin perceraiannya Nggak apa-apa kamu keluar uang Saya bilang itu Udah pisah aja Daripada kamu digantung seperti ini Cuma tiba-tiba Neng Kok Neng balikan lagi Biarin buah orang Neng masih terikat Pernikahan kok sama Nando Kan orang tua Nggak bisa ngomong apa-apa dong Kan yang mendayar Nyalani mereka Walaupun saya Jangan-jangan Bagaimana lagi sayanya Mudah-mudahan aja berubah Begitu Linda bahkan tak menyangka Kalau Nando Bisa berbuat keji kepada Mega Padahal Di awal menjalin hubungan Dengan anaknya Nando terlihat Begitu sayang Dan perhatian Saya kan ngeliatnya Nando kan anaknya Agak pendiem dikit ya Dia pikir saya Agi pacarnya juga baik Mega Mega kerja kemana aja Diantar Ada apa Ngomong ke saya Ada apa Mau ngomong Saya udah kenal Waktu pacarnya Emang udah kenal Dia emang anak baik Gitu Dari perkawinannya Dengan Mega Nando dikaruniai Dua orang anak Meski keduanya bekerja Namun pendapatan Nando Lebih kecil Dari pendapatan Mega Mega bekerja Sebagai beauty advisor Di sebuah produk kecantikan Sedangkan Nando Hanyalah karyawan sebuah cafe Untuk menambah penghasilannya Nando pun bekerja Sebagai ojek online Dari pengakuan Nando Perbedaan penghasilan itulah Yang selalu diributkan oleh Mega Nando merasa direndahkan Sebuah Yang selalu diributkan oleh Mega Hari itu kan Mega Masuk kerja Yang pulangnya jam 10 Pas udah nyampe jam 12 Belum ada kabar Belum ada kabar Terus saya telpon ke Nando Kenapa jam segini Belum diambil anak-anak Biasa Bu lagi makan Katanya Ya udah Ditunggu dari jam 12 Jam 1 Sengah 2 Udah mau jam 2 Saya udah Udah gak ke ruang Soalnya kan mau pasar saya Saya kan jualan Saya harus belanja kan Udah akhirnya ngajak bapak Ayo kita kesono Antriin anak-anak Pulang kita belanja Ya itu pas nyampe rumah Motor Nando gak ada AC nyala Saya gedor-gedor Pikir saya kan Ada tidur di dalam gitu ya Pikir saya Enak amat sih nih anak Udah tidur Anak gak dijemput dulu Saya bilang gitu kan Saya gedor-gedor Lama gedor-gedor Gak ada yang buka Udah lama-lama Lihat kunci tuh Di rak sepatu Di sepatunya tuh ada kunci Pikir saya Wah si Mega dikunci dari luar Berarti si Nando Lagi jemput anak-anak Ke rumah saya Pikir saya begitu kan Pas saya buka Ya itulah saya ngeliat Dia udah terbujur Dengan muka yang agak Gendut dikit Ininya udah Di matanya yang ada darah itu Darah kering Sama ini udah ngangak nih Mega Suryandi Dewi Kini telah pergi Untuk selamanya Perkenalannya dengan Nando Kusumawardana Saat sama-sama menempuh pendidikan Di SMK Negeri Satu Bekasi Membuat jalan hidupnya Begitu tragis Apapun alasannya Tindakan yang dilakukan oleh Nando Kusumawardana Tidak dapat dibenarkan Ia pun wajib mendapat Ganjaran setimpal Demikian menyikap tabir hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.